Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Ketua Bawah Sulusul Sel Mardiana Rusli mengatakan belum adanya laporan mengenai dugaan ketidaknetralan penjabat bupati di Sulawesi Selatan tidak lepas dari campur tangan penjabat gubernur Sulusul Bahtiar Baharudin yang sejak awal memberi peringatan pada para penjabat bupati agar tidak terlibat dalam proses politik yang sementara berlangsung. Meskipun sejauh ini para penjabat bupati di Sulusul masih aman, namun beberapa aparatur sipil negara telah dilaporkan ke bawah Sulusul dan jajarannya mengenai ketidaknetralannya dalam pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Dua daerah yakni Kota Parepare dan Kota Palopo disebut termasuk dalam indeks daerah dengan ASN terbanyak tidak netral. Ada pun untuk ASN di Sulawesi Selatan yang ditemukan tercatat sebagai calon legislatif tak diberikan sanksi pemecatan. Selain aparatur sipil negara, sejumlah aparat desa di Sulawesi Selatan juga disebut termasuk yang paling banyak dilaporkan ke bawah Sulusul atas dugaan ketidaknetralannya dalam tahapan proses pemilu 2024. Mardiana Rusli membeberkan sebanyak 46 ASN dan 12 perangkat desa ditemukan terkait keberpihakan kampanye dan terlibat dalam partai politik dan mencalonkan diri. Dalam proses pelaksanaan pemilu, ASN maupun aparat desa dan perangkatnya disebut harus memposisikan diri sebagai pihak yang netral, bahkan dalam bermedia sosial pun turut dilakukan pengawasan.